Intro Halo Sobat Timbisa, selamat pagi semuanya Kembali lagi dengan aku Eli Kali ini kita sedang berada di kebunnya Universitas Biologi Kenapa aku ngambil spot disini? Karena berkaitan nih dengan tema yang bakal kita angkat saat ini Mengenai teknologi startup dan pertanian Kira-kira bakal membahas apa ya? Nanti kita akan bahas bersama Bapak Dodi Selaku dosen dari Universitas Logi dan juga mentor dari Inbistro Dan juga bersama Fujika selaku founder dari Agritech.com Check it out! Maju pesat teknologi informasi menjadi harapan baru multi dunia usaha Kecanggihan teknologi informasi memberikan banyak peluang yang bisa dikembangkan Salah satunya di sektor bisnis startup Namun selama ini diketahui bisnis startup ini hanya fokus pada bidang transportasi Online travel agent, e-commerce atau marketplace serta financial technology ya Bahkan setiap tahun selalu aja ada pemain baru dalam bidang-bidang ini yang bermunculan Tapi dibalik ketenaran 5 bidang startup Ada startup yang sering dianggap sebelah mata padahal perannya cukup baik Yakni startup yang fokus di bidang pertanian Daily Sener pada perbincangan daman diri listari episode pagi ini Mengangkat tema bisnis pertanian dan startup teknologi Di studio sudah hadir narasumber kita Ini ada Pak Dodi Mauli Dian MM Selamat pagi Selamat pagi Mbak Stella Pak Dodi apa kabar? Alhamdulillah sehat walafia Alhamdulillah Ini Pak Dodi masih dengan jasnya loh selalu Iya selalu ciri icon Ini iconnya begini ya Pak? Iya Oh masing-masing memang ada iconnya ya Pak dosen-dosen di industri itu ya Pak? Biar mudah dikenal lah Oh oke ada yang rambutnya berdiri, menyamping gitu ke atas ya Pak Ada yang ajak adut ya Tergantung modelnya Apa tergantung hari Pak? Enggak ya Pak? Bisa juga sih Kirain gitu Pak kayak taneman gitu kan Ini kasih warna hijau gitu ya Oke nanti kita juga ada Fuji Kyle Stari Ini founder Agritech ya Pak Dodi Pak Dodi ini kan mentor in bistro Iya betul Dosen agribusiness universitas trilogi ya Seperti apa startup teknologi yang bergerak di bidang pertanian? Oke Mbak Stella Saya akan menjelaskan sedikit pengertian Startup yang bergerak di bidang pertanian Oke terima kasih Pak Tadi sedikit kan Pak? Sedikit Sudah ya cukup ya Terima kasih Alhamdulillah Gimana Pak? Ya gini startup itu perusahaan rintisan yang di bidang pertanian itu adalah suatu perusahaan atau rintisan Yang menggunakan teknologi ya Menggunakan teknologi dia untuk menciptakan atau mendeliver atau menangkap value Value yang ada di bidang pertanian Oke Apakah itu nanti tanaman pangan dan hortikultura pertaniannya Ataupun di sektor kehutanan Ataupun di perikanan ataupun di petanakan Nah teknologi ini bermacam-macam ya Bisa teknologi pangan sendiri yang berkaitan dengan bidang pangan Atau teknologi kesehatan dan obat-obatan Atau teknologi yang saat ini memang sedang in ya Teknologi komunikasi informasi dan komunikasi Atau teknologi energi terbarukan Ataupun material bahan-bahan yang bisa mendukung penciptaan value tadi Untuk sektor pertanian Apakah itu nanti di kegiatan budidayanya Untuk input budidayanya Atau kegiatan processing pengelolaannya Ataupun nanti di bagian pemasarannya Jadi ada sistem yang bisa di input Dimanfaatkan teknologinya Atau menggunakan teknologi untuk tadi Menciptakan value Mendeliver value Atau manfaat Menangkap value Jadi startup perusahaan itu otomatis Dia menggunakan teknologinya Untuk menciptakan value Mendeliver value Dan menangkap value di bidang pertanian Contohnya apa nih Pak? Yang sekarang sudah ada Contohnya Yang saat ini yang terkenal itu Kita mungkin tahu Ada namanya startup Indonesia itu Namanya Tanihub 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 itu dia memungkinkan pengguna Untuk memesan hasil-hasil pertanian Lewat aplikasi Lewat website Jadi seperti buah-buahan Sayur-sayuran Jadi langsung dari petani Yang bekerja sama dengan startup ini Jadi tanpa perantara Tidak pakai tengkulak ya? Iya betul Jadi memotong rantai pasok tadi Ada juga iGrow iGrow itu dia lebih kompleks Terkenal juga nih iGrow selalu-selalu startup di Indonesia Yang di bidang pertanian Dia itu mempertemukan antara pemilik lahan Siapa yang punya lahan Kemudian Dia mempertemukan juga dengan petaninya Siapa yang mau garap petani Yang garap lahan itu Kemudian juga Dia akan mempertemukan dengan investor Sekaligus juga mempertemukan dengan konsumen Jadi empat stakeholder itu Dia pertemukan untuk memajukan pertanian Dengan startup itu ya? Iya Tapi potensi pasar di Indonesia Untuk startup teknologi pertanian Seperti apa Pak sekarang ini? Kalau berbicara potensi pasar Bagi teman-teman disini Yang bergerak di startup sektor pertanian Sangat-sangat terbuka lebar Kalau kita berbicara Stakeholder yang bekerja Atau penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian Itu hanya ada sekitar 39 juta penduduk Kurang lebih Nah itu yang hanya bekerja di sektor pertanian Kalau berbicara resort Sumber daya Ada sumber daya hayati Ada sumber daya hewani Ada tingkat kesuburan tanah Ada intensitas cahaya dan segala macam Itu resort Kita negara agraris Mana resort sumber daya itu dapat dimanfaatkan Oleh startup Startup yang mau bergerak di bidang pertanian Nah terakhir adalah yang paling penting Siapa disini yang tidak butuh makan? Berbicara pertanian kan? Kita salah satunya ada berbicara pangan Nah berbicara makan Siapa disini yang tidak butuh makan? Ada sekitar 265 juta penduduk Indonesia yang butuh makan Cuali yang patah hati ya Pak? Iya Patah hati juga akan sedikit puasa mungkin Tetap makan dia Sehingga potensi kalau kita untuk berat di sektor pertanian Terutama untuk menghasilkan bahan pangan Itu saja sangat terbuka Sehingga banyak-banyak perusahaan itu melirik Salah satunya adalah pasar di Indonesia Merupakan salah satu pasar yang sangat prospek Nah tapi kalau untuk kontribusi sektor pendidikan Ini untuk bisa mendorong tumbuhnya startup teknologi pertanian ini Bisa gak sih Pak? Gimana Pak? Wah ini menarik nih Apalagi saya bergerak di sektor pendidikan Nah itu dia tuh Pak Apa saja kontribusi kita sebagai orang atau stakeholder yang berperan di sektor pendidikan Nah sektor pendidikan terutamanya universitas Mbak ya Dalam mendorong startup teknologi Ya paling besar adalah bagaimana dia bisa memberikan pendidikan yang berkualitas Dalam bidang startup khususnya di bidang pertanian Berkualitas dari sini dalam hal ini adalah Sektor pendidikan bisa memberikan kurikulum yang dapat menciptakan Atau mendumbuhkan startup-startup baru Kemudian sektor pendidikan juga bisa melakukan riset Kegiatan riset yang berkaitan bagaimana startup ini bisa tumbuh dan berkembang Kemudian tidak dilupakan pula bagaimana sektor pendidikan juga dapat memberikan Memfasilitasi sarana dan parasarana Untuk para startup ini belajar dengan baik Belajar dari pengalaman Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang Terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah Terutama yang kita lakukan juga nih Pak Di trilogi salah satunya adalah Memfasilitasi pendanaan Nah ini yang biasanya Apa Menjadi curhatan Untuk startup-start permula itu modal awal Nah salah satu kontribusi sektor pendidikan adalah bagaimana Bisa memfasilitasi dengan investor-investor Venture capital maupun pendanaan dari stakeholder lainnya Sehingga startup itu dapat tumbuh dan berkembang Oke Disudah juga selain Pak Dodi ini sudah hadir Fujika Lestari founder Agritech Hai Halo Oh enggak ya bukan dari Jepang Kira-kira tadi dari Gunung Fujiyama gitu Fujika Aku pengen tanya nih Dari mana sih ide membuat platform Agritech ini Agritech itu sebenarnya platform digital Yang fokus kepada pengembangan produksi Sama perdagangan pertanian Saat ini kita fokus ke pertanian padi atau beras organik Oh padi sama beras organik Iya Itu dapat idenya setelah bertapa ke Gunung mana ini Berapa lama sampai bisa dapat ide begitu Sebenarnya idenya sudah dari lama Dari tahun 2014 Oke Masih SMA Itu sebenarnya Masih SMA sudah kepikiran begini Iya Soalnya kan waktu itu sering baca buku juga Soal entrepreneurship Sama Keren Lihat TV Waktu itu ada stasiun TV yang Masih video-video soal startup Terus Di tempat saya juga banyak problem sih Problemnya yang berhubungan sama pertanian Kebetulan waktu itu kan saya tinggal di Bengkulu Kayak gitu Nah Salah satu problemnya itu adalah Harga Pertanian yang naik turun gitu Jadi petani itu ngikutin Trend Jadi kalau kemarin dia nanam padi Tapi tiba-tiba harganya jadi turun Harga karet naik Nah mereka bakal ganti itu jadi Karet Eh jadi karet Nah sementara kan kalau misalnya nanti harga karet turun Mereka gak bisa dong buru-buru ganti Ke yang naik gitu Nah itu jadi salah satu problem Gak sustainable-nya pertanian di tempat saya Waktu itu Oh jadi ini permasalahan pribadi ya Di bawah menjadi ide ya Akhirnya curhat lah ya Gitu Jadi ini keunggulan layanan Agritech ini Daripada membeli di marketplace lainnya apa nih? Salah satu keunggulan kita adalah Pertama kita via online ya Jadi apa Para ibu rumah tangga itu Kalau mau beli beras secara organik Itu gak usah repot lagi ke pasar Ataupun ke tempat-tempat yang Secara langsung gitu Jadi tinggal klik Di website kita Langsung terhubung ke whatsapp Mereka mau beli berapa Jenis apa Nah nanti bakal kita antar ke tempat mereka Jadi ada dua tipe nih Kalau mau pesen Ada yang langsung dari daerah Petaninya Atau langsung dari Di kita Sudah ada di kita Kayak gitu Oh apa website tadi? Agritech.com Agritech.com ya Oh itu nanti tinggal klik dulu ke website-nya Nanti akan diarahkan langsung ke whatsapp Admin gitu ya Whatsapp ya Whatsapp admin Apa kita langsung terhubung dengan penjual? Kita dulu Tapi nanti si pembeli terserah Mereka dia mau dari petani langsung Seger atau Yang udah di jaharta kayak gitu Nanti setelah itu si Apa pembeli Sekitanya ini langsung Komunikasi langsung dengan si petani gitu Atau tetap Tersambung sama admin? Tetap dari kita Jadi kita gak bisa langsung Hubungin si petaninya ya? Gak bisa Gak boleh ya? Boleh tapi Lebih baik sih dari kita dulu Kayak gitu Karena kan Kalau hubungannya ke petani itu bukan Hubungan dagang Jadi kalau kita ke petani itu Hubungannya lebih ke Pengembangan produksi mbak Jadi kita Boleh nawar gak sih? Boleh nawar gak? Tergantung Tergantung permintaan Bu Jika Ini untuk dukungan InBistro sendiri Perkembangan Agritech Gimana? Apa dukungannya? Perkembangan Agritech itu Awalnya kita Memang Fokusnya banyak sih Waktu itu Bukan hanya di pertanian aja Semenjak kita masuk ke InBistro Kita tuh bisa Jadi lebih fokus gitu Jadi waktu itu Kita pertaniannya tuh Bukan hanya Beras aja Tapi hampir mencakup seluruhnya Ada Tomat Ada UKM Bahkan ada bahan pangan Nah tapi Semenjak masuk InBistro Kita diarahkan untuk Kita kan masih startup nih Kita resource-nya juga masih sedikit Kenapa gak dipokuskan dulu Ke hal yang Sudah ada resource-nya Nah makanya kita fokus ke Beras organik Itu salah satu manfaatnya sih Kita diarahkan untuk lebih Fokus gitu Bukannya jadi lebih sempit Jualannya Kan biasanya kalau difokusin gitu Kan jualannya jadi lebih sempit Nah itu menariknya Kan karena kita startup Bedanya adalah Kalau misalnya kita Apa Menyeluruh dulu nih Banyak jualnya Itu malah Bingung Nah itu yang permasalahan kita Waktu sebelum masuk InBistro Waktu itu Jadi banyak demand Tapi kita resource-nya gak ada Jadi waktu itu banyak yang Bahan pangan juga Minta ke kita kan Kita gak ada Supply-nya gak ada Waktu itu Karena kayak Susah gitu Ngenyaimbanginnya gitu Sebelum masuk InBistro Sama sesudah Keuntungannya lebih gede yang mana? Keuntungannya 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 jualannya sih Lebih besar di InBistro sih Karena lebih terarah gitu Terarah Kalau sebelum di InBistro Banyak yang pesen Tapi banyak yang gak jadi Transaksi Gara-gara Resortnya gak ada sih Waktu itu Oke Oke Pak Dudi Kenapa sih harus Dikhususkan gitu Kenapa gak banyak gitu Nah ini biasanya strategi Apa Bicara pertanian Itu kan Crowded sebenarnya Pasarnya Nah salah satu Kendala startup juga Adalah masalah resource Sebenarnya tadi Fujika Karena startup ini kan Ternyata kan Perusahaannya baru mulai Ya Mbak ya Yes Kalau jika mereka Langsung memanage Sesuatu yang besar Apalagi belum terbiasa Untuk memanage yang kecil Itu akan kelabakan Kelabakan Sehingga Mereka paling tidak Fokus dulu nih Bagaimana bisa mengambil Pasar yang tidak Terlalu besar Tapi mereka itu bisa Dapat kelola dengan baik Ya karena Kedatap atasan dari Resort tadi Ya Dengan fokus juga Kita nanti akan Mencirikan sebenarnya Kita mau cari Beras organik Itu satu-satunya Jadi Agritech Jadi salah satu Mencirikan juga Sebelum kita Memasuk pasar besar Adalah Mencirikan perusahaan Kita sendiri Startup Kenapa akhirnya Diputuskan untuk Dikhususkan gitu ya Padahal kalau lebih banyak Untungnya kali lebih besar Kalau kelabakan juga Beledak Minggu Stres Jadi ini kalau kita Masuk ke Websitenya Agritech.com Nanti ada Kita mau gabung Sebagai petani Sebagai UKM UMKM Atau mau gabung Sebagai mitra Benar ya Oke Ih keren banget Ini aku baru Lihat ini Tuh kan Fokusnya saat ini Kenapa harus padi Atau beras organik Nah jadi Menariknya gini Setelah kita riset Hampir 99% gitu kan Masyarakat Indonesia Konsumsi padi gitu Atau beras gitu kan Tapi Saat ini Beras yang dikonsumsi Oleh mereka itu Rata-rata Unorganik Kayak gitu Produksinya Unorganik Oke Yang membedakan adalah Unorganik sama organik Adalah Organik itu Jauh lebih sehat Dampaknya jauh lebih tinggi Terhadap lingkungan Terus juga Rasanya jauh lebih enak Terus juga Kalau misalnya Kita konsumsi Banyak Itu Tidak Memiliki Karbohidrat yang tinggi Oke Kayak gitu Dari sisi Kesehatan Dari sisi Petaninya sendiri Harga Padi organik itu Lebih tinggi Kayak gitu Jadi mereka bisa Dapat untung Kayak gitu Oke Pujika Ini kan sekarang Ada empat ya Empat beras organik ya Produknya Sebenarnya itu belum Diperbarui mbak Kalau yang di Produknya Oke Ada berapa sekarang Untuk jenisnya itu Ada beras hitam Ada beras coklat Oke Ada beras Mentik wangi Ada beras Satu lagi Ada beras Putih Beras putih Terus ada Saya lupa Beras merah ya Beras merah Jadi sekarang Lebih banyak nih ya Oke Mau dilihat-lihat dulu ya Websitenya Agritech.com Nanti mau ditanya Kalau misalnya Mau tanya-tanya juga boleh Pak Dodi Sejauh ini Gimana nih pak Minat anak-anak muda Ataupun mahasiswa Indonesia Dalam mendorong Tumbuhnya Startup teknologi pertanian Sekarang ini Seperti anda pak pak Sekarang yang saya lihat Adalah Kalau dari sektor pendidikan Ada tren penurunan Sebenarnya sih mbak Turun? Iya Pertanian itu Sebenarnya turun Animo masyarakat kita Untuk Terjun ke dunia pertanian Itu sebenarnya turun Kok begitu pak? Sedih amat Karena kan sekarang Pertanian itu masih dilihat Sebelah mata Oh Masih orang anak-anak Yang apalagi milenial ya Siapa yang mau Siapa yang mau turun ke sawah Siapa yang mau nyangkul Kan masih persepsi mereka Kan pertani itu adalah Kotor Nah Mungkin nanti dengan bertambahnya Bertambahnya Tumbuhnya Startup-startup di bidang pertanian Ini salah satu strategi Bagaimana bisa meningkatkan Animo itu Bagaimana menarik Anak-anak muda ini Bahwa pertanian itu keren loh Gak mesti turun ke sawah Ke sawah juga kita bisa Pake dasi Segala macam Salah satu Pake jazz ya Pake jazz Salah satu kemarin Ada petani mbak Dari Korea itu Datang ke kampus kita Pas kita masuk Ini penyanyi Artis Atau petani sih Keren gitu Keren putih Kelimis Pake jazz Dan masing-masing orang itu Mengelola seribu hektare Bayangin Satu orang Anak muda Lebih muda dari saya Tapi Muka sih kayaknya Sama ya Gantengnya ya Oke oke Baiklah Tapi ya itu mereka Luar biasa Akhirnya Animo disana itu Meningkat Kita juga nanti Dengan anak-anak muda Yang terjun ke dunia Startup di bidang pertanian Dapat meningkatkan Animo itu Kita harapkan itu Ya 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 oke Fujika Apa mimpi besar Agritech untuk pertanian Indonesia Untuk mimpi besar Agritech sendiri Untuk kedepannya Kita tidak hanya ingin Fokus ke padi Atau beras saja Untuk beberapa tahun kedepan Kita bakal fokus ke Berbagai bidang Pertanian Tapi fokusnya ke organik Jadi Produk-produk pertanian Mimpi besar kita adalah Bisa Nanti Sampai 2045 66% pertanian di Indonesia Bisa secara organik Sekarang Fujika umurnya berapa sih? 20 tahun Kurang lebih ya Berarti seumur lah ya Apa sama kita ya Kira-kira di Fujika ya Ini kan berarti baru umur 20 tahun nih Bisnis ini ke depan menjanjikan gak sih? Untuk Agritech sendiri Sangat menjanjikan sekali ya Karena kan Kedepannya ini Masyarakat dunia itu Sudah mulai melirik Kesehatan gitu Sebagai salah satu Hal penting dalam hidup mereka Salah satu Solusi bagi kesehatan itu adalah Makanan sehat Nah Maka Kami melakukan riset juga Beberapa tahun ke depan Itu Permintaan akan Makanan sehat itu bagaimana Dan ternyata hampir Responnya itu ada Sekitar 70% Masyarakat dunia yang bakal Milih makanan sehat Yaitu dari organik Dan segala macamnya Kayak gitu Jadi Secara pasar Cukup menjanjikan Di Indonesia Maupun di luar Tetapi yang menjadi tantangannya sendiri adalah Untuk awareness saat ini Orang-orang Tentang organik itu sendiri Kayak gitu sih Jadi ini Gak mau pindah ke Jalur lain nih Maksudnya Masih punya cita-cita lain gak sih Ini kan selain Menjalankan Agritech ini Cita-citanya selain Menjalankan Agritech S2 sih S2 Tapi S2 nya itu untuk Support Agritech itu sendiri Tetap ya Jadi benar-benar Menjanjikan deh ya Oke Fujika thank you so much Pak Dodi thank you so much Hari ini ya Oke Abis ini saya mau bikin CV Mau memperbaiki CV Saya mau ngelamar sama Fujika aja Dengan semakin populer Restoran teknologi pertanian Pemberi harapan besar Dalam mendukung Pengelolaan dan pertumbuhan Bisnis pertanian di pedesaan Bisnis pertanian pedesaan Dengan memanfaatkan teknologi informasi Memperbesar peluang semakin majunya Berbagai produk pertanian dari desa Dan ini akan memberi dampak positif Bagi upaya menguatkan Usaha ekonomi produktif Di pedesaan termasuk mereka Yang berada di desa-desa Mandiri Lestari Yang selama ini dibina Yayasan Damandiri Daerah canggih seperti ini Website menjadi salah satu inovasi Yang bisa kelompok tani Di desa Mandiri Lestari Memasarkan produknya secara online Sehingga ini akan semakin Menguatkan rasa percaya diri Dan semakin pula Cepat terwujudnya Kesejahteraan-kesejahteraan Baru masyarakat desa rintisan Yang terus bersemangat Bergerak menuju Kemandirian secara Lestari Kita ketemu lagi di episode Da Mandiri Lestari selanjutnya Yang didukung oleh Yayasan Da Mandiri Nah ternyata Dengan banyak hadirnya startup Di Indonesia ini Amal sangat membantu sekali Untuk kehidupan kita semua Ya gak sih Buat kamu para pebisnis pemula Atau bahkan kamu Seorang mahasiswa yang Suka dengan bisnis Mau cari tahu Informasi-informasi Tentang bisnis Jangan lupa untuk Mention ke instagramnya Inbistro Di At Inbistro Jangan lupa dong Untuk follow juga Oke sampai disini dulu Perbincangan kita ya guys Sampai jumpa Di episode vlog Inbistro selanjutnya Dadah 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 Dadah